Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto bersama Irwa Sumpori menggelar pertemuan dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat se-Papua di Kabupaten Mimika. Totap muka digelar terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, serta meninjau keamanan di bumi Papua menjelang pilkada serentak. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto bersama Irwa Sumpori menggelar pertemuan dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat se-Papua di Kabupaten Mimika. Pertemuan digelar di salah satu hotel di Mimika, Papua, dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertemuan dilakukan guna melakukan sinergi penanganan pandemi COVID-19 di Papua dan Papua Barat. Totap muka juga untuk konsolidasi terkait keamanan Papua menjelang pilkada serentak 9 Desember mendatang. Kedewasaan dalam berpolitik, berdemokrasi, dan menyampaikan aspirasi. Sehingga tahapan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini dapat berhasil dengan baik, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kalau kita lihat, apabila kita benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka kita bisa melaksanakan kegiatan, kita bisa berproduktif, namun aman dari COVID-19. Panglima TNI mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat di Papua tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Mimika Papua, Muhammad Ardian Syahputra, AINews melaporkan.